Pemerintah Kota Denpasar mencatat pertumbuhan inflasi pada bulan September mencapai 0,54 persen. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan inflasi secara nasional yang mencapai 1,17 persen. Operasi pasar dan pasar pangan disebut memberi pengaruh cukup besar terhadap penekanan laju inflasi di Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Aryawi Bawa mengatakan pertumbuhan laju inflasi pada September ini lebih baik dari bulan Agustus. Pelaksanaan operasi pasar dan pasar pangan yang digelar sejak awal September memberi pengaruh sehingga membuat inflasi cukup terkendali. Saat ini inflasi yang terjadi di Denpasar yang mencapai 0,54 persen itu disebabkan kenaikan biaya transportasi, tarif ojek online, kenaikan harga BBM dan listrik. Menurutnya program operasi pasar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Perumda Pasar Sewakadharma dan Basar Pangan dari Dinas Pertanian ini sangat efektif mengendalikan inflasi. Pihaknya mengaku optimis Oktober ini laju inflasi dapat lebih ditekan kembali, khususnya terhadap kebutuhan bahan pokok yang pergerakannya dinamis, berbeda dengan inflasi yang didorong akibat kenaikan harga BBM. Asmara Putra, Bali Post, melaporkan.